Intro Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi Oke, yang pertama permutasi Permutasi adalah susunan R objek dalam himpunan N Dengan melihat urutan Misal, Ani dengan Bill Tidak sama dengan posisi duduk Bill dengan Ani Ani di kiri dan Bill di kanan tidak sama dengan Bill di kiri dan Ani di kanan Rumus permutasi adalah permutasi R dari N sama dengan N! Dan kombinasi susunan objek dalam himpunan N tanpa melihat urutan Sehingga jika Ani di kiri dan Bill di kanan Sama saja dengan Ani di kanan dan Bill di kiri Rumus kombinasi adalah Kombinasi R dari N Sama dengan N! N! per R! x N min R! Ini adalah rumus kombinasi Jenis permutasi Permutasi dibagi menjadi banyak Yang pertama, permutasi N unsur yang berbeda Banyaknya cara menyusun R untuk unsur dari N unsur yang berbeda Dengan melihat urutan Contoh, N 6 unsur yang terdiri dari A, B, C, E, D, E, dan R Unsur yang berbeda Unsur yang berbeda Rumusnya sama dengan rumus dasar permutasi Jadi, untuk R kurang dari N sama dengan Permutasi R dari N sama dengan N! 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 Min R! Faktorial Rumus untuk R kurang dari N Untuk R sama dengan N Sama dengan Permutasi dari R Dari N Sama dengan N! 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 Permutasi R objek Dari N objek yang tersedia Banyaknya objek keseluruhan Dan R adalah banyaknya objek yang diamati Atau diberi perlakuan Contoh, soalnya biasa Dalam satu kelas Terdapat N susur yang akan dipilih menjadi A, B, C Berapakah banyak cara dan spon Dua, permutasi Dengan beberapa unsur yang sama Banyaknya cara menyusun A dan unsur B dari N Unsur yang tersedia dengan melihat urutan Contoh, N ada 6 unsur yang terdiri dari A, A, B, 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 dan C Unsur B, B, B adalah unsur yang sama Jadi, rumusnya sama dengan permutasi N K1, K2, dan K3 Sama dengan N! Faktorial Bar K1! Faktorial Gali K2! Sampai KT! Keterangan N sama dengan banyaknya elemen seluruhnya K1 sama dengan banyak elemen kelompok 1 yang sama K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama KT banyaknya elemen kelompok yang sama C sama dengan 1, 2, 3 seterusnya Misalnya, dalam soal biasanya ada dua baju Tiga celana, tiga dasli Ditanya ada beberapa cara untuk menggunakannya Tiga permutasi siklik Adalah cara menyusun N unsur yang ususunannya membentuk lingkaran Misalnya, ada sebuah meja bunda atau lingkaran Contoh, soal dasarnya biasanya kita diminta untuk mencari berapa cara untuk mencari Untuk mengatur orang yang ususun Untuk lingkar Empat Permutasi berulang dari N unsur Tipe permutasi terdiri dari K unsur Adalah cara menyusun unsur sejumlah K unsur dari N unsur yang tersedia Rumusnya sama dengan Permutasi N Sama dengan N S pangkat K Contoh, misalnya ada A, B, C, D, E, dan F N unsur sama dengan 6 Misalnya, diminta berapa banyak cara menyusun 3 abjad dari N unsur yang tersedia A, B, C, D, E, F, E, F, A, dan sebagainya Nah, tiga berulang kita sebut K Demikianlah teori dasar komutasi dan kombinasi Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share Nantikan soal latihan komutasi dan kombinasi di video kami selanjutnya Demikian video hari ini Terima kasih sudah setia dengan video-video kami Ketemu lagi di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye